minggu ini kita akan belajar hal yang baru lagi, kalau minggu lalu kita udah belajar tentang bagian komputer, perangkat keras ya, termasuk monitor, yang seperti TV, kemudian ada kotaknya itu namanya CPU, kemudian ada keyboard tempat kita mengetik, ada speaker, ada CD dan lain sebagainya nah, kalau misalkan kita udah tau bagian-bagiannya, sekarang kita bisa belajar untuk menyalakan dan mematikan komputer, kalau misalkan kalian punya komputer di rumah, apa-apa namanya, bisa dicoba, tetapi kalau belum bisa, tidak ada, berarti tonton video Pak Giawa, nanti kalau misalkan kita sudah bertimbang di sekolah, nanti Pak Giawa akan ajarkan di link komputer kita, oke? nah, sekarang Pak Giawa akan jelaskannya, nah, yang pertama kita belajar menyalakan komputer seperti apa, nanti kamu bisa coba sesuai dengan langkah-langkah yang Pak Giawa sediakan ya, yang pertama adalah sambungkan kabel ke listrik nah, untuk menyambungkan kabel ke listrik ini, jangan kamu yang, ini ya, menyambungkan ya, minta lah Pak Mama atau Saudara di sana, oke? bantuan orang dewasa, supaya nanti tidak terjadi hal yang tidak inginkan kemudian setelah Pak Mama atau orang dewasa sudah bantu kamu menyambungkan, kamu sudah bisa menekan tombol power di CPU, yang ada kotaknya itu loh, nanti ada di situ keterangannya seperti tombol kecil gitu ya, itu cara untuk menghidupkan langsung di tekan aja gitu ya setelah kita tekan itu, apalagi Pak Giawa, kita akan tekan tombol power juga di monitor, monitor itu adalah TV-nya kalian bisa lihat gambarnya nih, disini ya, kalau yang tadi itu, disini CPU yang pertama setelah itu baru yang ke monitornya, ke TV-nya nah, setelah itu, apa Pak Giawa? nah, setelah kamu sudah tekan itu tunggu sebentar, nanti akan muncul gambar seperti ini seperti tampilan namanya, tampilan Windows ya nah, setelah sudah muncul seperti ini maka, kita tunggu bahwa komputer sudah bisa digunakan, oke? nah, kalau misalnya komputernya tidak muncul seperti itu mungkin beda Windows gitu ya jadi nanti, pokoknya ikuti langkah-langkah seperti yang tadi nanti akan bisa kamu gunakan komputernya oke, setelah kita sudah hidupkan komputernya berarti kita sudah bisa bekerja atau melihat fotokap, pasang musika, dan lain sebagainya nah, setelah itu, kamu bisa mematikan komputernya dengan cara seperti ini oke, cara mematikan komputernya adalah yang pertama, klik lambang Windows di bagian kiri bawah ini, yang dimaksud ini, Pak Giawa sudah lingkarin nah, ini adalah lambang Windows nanti kamu klik ini kemudian yang kedua, klik shutdown shutdown ini yang manisnya Pak Giawa di bagian ini ya nah, setelah itu, kamu klik nah, matikan monitornya kembali yang seperti TV-nya kamu matikan lagi dengan tombol power-nya, oke? Halo, anak-anak G3 nah, Pak Giawa sudah jelaskan di dalam PPTB Pak Giawa ya nah, untuk itu Pak Giawa kan coba praktekan langsung cara menghidupkan komputer kamu bisa nanti coba kalau misalkan papa-mamanya atau bahkan laptop atau komputer katanya boleh dipraktekin sepertinya, oke? yang pertama, kita akan menyambungkan listrik nah, Pak Giawa sudah bilang di dalam penjelasannya untuk bantuan orang dewasa papa-mamanya atau saudara-saudara oke, Pak Giawa langsung coba, oke? oke, perhatikan ini ya oke, Pak Giawa sudah selesai ini ya menyambungkan kemudian selanjutnya adalah kita tekan tombol power pada CPU ini oke, setelah itu kita akan lanjutkan tekan tombol power pada monitor atau TV-nya ya oke, coba kita tunggu oke, nanti sampai muncul lambang Windows oke, coba oke, kita tunggu ya ini lagi prosesnya ya nah, sudah muncul ya lambang Windows-nya ini lambang Windows seperti kotak terbagi atas 4 bagian gitu ya nah, kita sudah bisa menggunakan komputer oke, ketika Pak Giawa mungkin mau cari di internet bentar ya nah, Pak Giawa sudah bisa misalkan nah, Pak Giawa sudah bisa menggunakannya ya sudah muncul seperti ini nah, setelah itu kalau sudah selesai kalau sudah selesai kalian menggunakan komputer atau laptop-nya kita bisa mematikan komputer kita atau laptop kita dengan cara perhatikan kita klik tombol Windows nah, itu berada di bagian sudut paling kiri Pak Giawa sudah jelasin di pepetnya saja ya ya, perhatikan nih ini oke ini kita klik nah, setelah kita sudah klik kamu klik si bagian yang ada kotak kecil di bagian ini tulisannya shutdown oke nah, kayaknya ya di klik nah, kita tunggu sampai komputer kita tidak menyala lagi tunggu ya setelah itu kita tutup lagi monitornya dengan menekan tombol powernya lagi oke kita klik nah oke sekarang komputer kita sudah tidak menyala lagi ya oke demikian yang dapat Pak Giawa jelaskan anak-anak bisa praktekin di rumah tetapi harus dalam pengawasan orang tua atau saudaranya di sana dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati